Pondok pesantren Al-Hassani kebumen yang beralama di Jalan Pangeran Bumi Dirjo, Desa Jatimulyo Kecamatan Alian merupakan pesantren yang berdiri pada tahun 1956 oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Hassan Al-Hassani, bin Sheikh Abdul Hanan Al-Hassani, bin Sheikh Abdul Mu'id Al-Hassani. Sheikh Abdul Mu'id Al-Hassani merupakan adik dari Sheikh Assyaid Ibrahim yang masyur dengan nama Sheikh Abdul Khafizani. Sheikh Abdul Mu'id diutus oleh kakaknya untuk menempati duku Karangdur, Desa Jatimulyo, yang pada masa itu penduduknya masih abaan atau biasa melakukan hal-hal yang musrik. Di duku itulah beliau mendirikan masjid sebagai sentral penyebaran agama Islam. Sepeninggalan Sheikh Abdul Mu'id Al-Hassani, perjuangan beliau diteruskan oleh putra-putrinya, di antaranya Sheikh Abdul Hanan Al-Hassani yang masyur dengan nama Mbah Kromo. Beliau mempunyai anak bernama Kiai Haji Muhammad Hassan. Semasa mudanya, Kiai Haji Muhammad Hassan mengenyam pendidikan di berbagai pondok pesantren di Pulau Jawa. Mbah Kromo dulu berkeinginan bahwa perjuangannya nanti diteruskan oleh anak yang bernama Kiai Haji Muhammad Hassan Al-Hassani. Akan tetapi, Kiai Haji Muhammad Hassan Al-Hassani menolak dengan itikat baik dan memberi saran kepada ayahnya bahwa perjuangan ayahnya lebih baik diteruskan oleh adik-adiknya. Setelah itu, Kiai Haji Muhammad Hassan Al-Hassani menikah dengan Kiai Haji Mahjanatun binti Kiai Mansur dan pindah ke duku Jatimulyo. Di tempat tersebut, pada tahun 1954, beliau mendirikan masjid sebagai sentral syi'ar agama Islam. Dan pada tahun 1956, saat itulah beliau mulai merintis pondok pesantren Al-Hassani Jatimulyo. Pondok pesantren Al-Hassani berdiri tahun 1956. Jadi pendirinya yaitu adalah Sheikh Kiai Haji Muhammad Hassan Al-Hassani bin Abdul Hanan bin Abdul Mu'id. Yaitu ketika 1954, beliau mendirikan masjid di desa sini, Jatimulyo. Lalu setelah dua tahun, beliau mendirikan pondok pesantren Al-Hassani. Karena banyaknya orang yang ingin mengaji kepada beliau. Sepeninggalan Kiai Haji Muhammad Hassan Al-Hassani, perjuangan beliau diteruskan oleh putra-putranya. Salah satunya, Kiai Haji Sufyan Al-Hassani. Semasa mudanya, Kiai Haji Sufyan menyantri di berbagai pondok pesantren di Jawa. Di antaranya, PP Darussalam Watu Congol, PP Lirboyo, PP Bendo, serta PP Cipari Cilacap Asuhan Kiai Iskandar. Selain itu, beliau juga mendirikan perguruan silat pagar Nusa di pesantren. Kiai Sufyan kemudian menikah dengan Nyai Hajah Latifah. Di era pengasuhan beliau, pondok pesantren Al-Hassani Jatimulyo mengalami perkembangan yang pesat. Pada tahun 2010, seiring perkembangan zaman, beliau mendirikan pendidikan formal, yakni SMK Mutiara Kebumen, untuk mengimbangi ilmu umum. Kemudian pada tahun 2017, beliau wafat. Pondok pesantren Al-Hassani yang terletak di Jalan Pangeran Bumi Dirjo, Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian. Kabupaten Kebumen memiliki dua pembelajaran, baik formal ataupun non-formal. Dan satu lagi, yakni Madrasah Seni Kaligrafi. Sepeninggalan Kiai Haji Sufyan, perjuangan beliau diteruskan oleh putra-putrinya, diantaranya Gus Fahruddin Al-Hassani atau Menantu, Gus Luqman, Gus Hari dan Gus Fahmi. Pada tahun 2017, Pondok pesantren Al-Hassani juga mendirikan sekolah menengah pertama bernama MTS Salafiyah Al-Hassani. Hingga kini, Ponpes Al-Hassani telah memiliki ratusan santri dari berbagai daerah. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.